Saudara Presiden Joko Widodo kerap menggunakan pakaian adat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahun ini Saudara, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat pepaduan dari Provinsi Lampung. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi dengan menggunakan baju adat pepadun Lampung berwarna putih. Lengkap dengan sarung tumpal dan selendang yang disampirkan di pundak, serta penutup kepala yang semuanya berwarna senada merah. Sedangkan Ibu Iryana Joko Widodo mendampingi Presiden dengan mengenakan baju nasional model kurung berwarna gading dan dipadu dengan kain songket. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi berwarna biru, lengkap dengan kain samping batik di pinggang, serta penutup kepala yang disebut dengan bendo. Kekayaan budaya Indonesia juga ditunjukkan Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertugas membacakan teks proklamasi. Puan mengenakan pakaian tradisional bundo kanduang dari tanah datar Sumatera Barat dengan penutup kepala berbentuk seperti atap rumah gadang. Pakaian ini menjadi simbol peran penting seorang ibu dalam keluarga. Sejak tahun 2017, Presiden Joko Widodo selalu menggunakan baju adat di upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Presiden ingin menunjukkan betapa beragam dan kayanya budaya Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV